Halo semua, selamat datang di Autorider, senang sekali Tahun ini kita kedatangan banyak sekali motor baru dan banyak sekali motor listrik Ya, elektrifikasi sudah mulai perdatangan ke Indonesia dan sudah masuk ke dunia permotoran Salah satunya adalah Polytron Dia sudah hadir di Indonesia dan kita sudah pernah membahas salah satu motor mereka yang sudah mereka jual Namanya Polytron Evo Nah, berdepatan dengan Imos atau Indonesia Motorcycle Show 2022 ini Mereka membawa motor konsep yang akan mereka jual di sini Namanya juga motor konsep, Mas Bro Masih banyak hal yang bisa disempurnakan lagi dari motor ini Tapi kita senang sekali bisa punya kesempatan untuk mereview motor ini Dan sedikit nyobain ya, nanti kita cobain sedikit di parkiran sini Seperti apa motor konsep baru dari Polytron ini yang dia punya motor lebih besar dan bisa berjalan lebih jauh Namanya Polytron Fox R Nah, kira-kira seperti apa saja yang ditawarkan Polytron di sini Jangan tanya harga dulu karena ini masih konsep, belum dijual Tapi kalau Anda datang ke Imos, Anda bisa bertemu dengan motor konsep ini Jangan lupa ya teman-teman semua Imos 2022 itu dilaksanakan mulai tanggal 2 November 2022 ini Bertempatan dengan kami tayangkan video ini sampai tanggal 6 nanti Jadi kalau Anda penggemar motor, jangan sampai kelewatan Kita tunggu di Imos, jangan sampai kelewatan Nanti bisa ketemu dengan saya Tegur-tegur ya Kita akan bahas motor ini lengkap dari A sampai Z Jangan kemana-mana Jangan kemudian Seperti yang saya sebut di video kita review Polytron EVO waktu itu ya Mereka menyiapkan sepertinya bukan cuma satu Dan ini adalah jawabannya Jadi waktu itu kan saya sebutkan disana S15V1 Itu berarti model pertama Dan ini mungkin adalah model kedua mereka Memang belum disebutkan harganya oleh Polytron Tapi sepertinya sudah dekat sekali Model ini untuk dijual oleh mereka Mungkin di awal tahun depan atau pertengahan tahun depan Kita tunggu saja Itu kalau Anda mau, benar-benar mau nih Silahkan tuliskan komentar ada di bawah Sehingga bisa memberikan feedback juga ke teman-teman di Polytron Seperti apa sih motor listrik yang mungkin Anda inginkan Nah, kalau lihat dari desain Motor ini memang harus diakui Cukup berbeda dengan rata-rata motor listrik Umumnya di Indonesia sekarang Yang pakai desain sebuah skuter Matic Ini juga sebuah skuter Matic Tapi dengan desain yang tengah maxi lah ya Kalau saya bilang Karena, kenapa setengah maxi? Karena dia punya deck yang cukup lebar dan lega Dan mungkin bisa sedikit-sedikit selonjoran Buat Anda yang nggak terlalu tinggi seperti saya Tinggi saya 185 cm Nanti kita akan coba duduk di sini Dan dia setengah telanjang Jadi kalau melihat bentuknya sih Jadi ingat-ingat sama mungkin Honda PCX ya Yang setengah telanjang Terus dia decknya juga punya konfigurasi Anda mau taruh kaki di mana Behal belakangnya juga menyatu dengan bodi Lihat desainnya Ini cakep banget gitu ya Dia punya desain yang oke Di depan ya kita lihat nih Dia ada windscreen Windshield-nya Warnanya hitam Dan dia bisa merindungi dengan baik Di bagian belakang sini Spirometernya Terus punya bodi yang modern banget Apalagi di depan dia pakai lampu Sudah full LED Kalau dinyalakan seperti ini Tuh, lihat tuh Sudah nyala semuanya Ini adalah DRL-nya Bentuknya kayak apa ya Mata gitu ya Nah, di sini kita lihat nih Dia ada taklar buat lampu Jadi kalau dimatikan Lampunya mati semua Lalu kita nyalakan satu Itu nyala DRL-nya saja Tapi di belakangnya juga hidup nih Jadi nggak bisa nyala DRL-nya doang Karena kalau dinyalakan lampunya Jadi kayak lampu kecil gitu Begitu nyala lampu besarnya Jadi seperti ini Dan lampu besarnya Ada di ujung Jadi lampu kecilnya Eh, lampu kotanya Ada di tengah Bagian luar adalah Lampu jauh Dan ada passing lampnya Jadi kalau ke depan itu Saklar ini Itu lampu jauh High beam Ke belakangin Ditekan ke belakang itu dia passing lamp Terus dia punya sen juga Sudah LED Di kiri dan di kanan Dan ada hazardnya Nah, ini saklar sennya Kalau kita lihat Dia model geser-geser Dan untuk mengembalikan Tetap harus digeser ya Bukan dipencet Terus ini klaksonnya Lalu dia punya Beberapa fitur lagi Ya, rata-rata motor listrik Juga ada ya Ada fitur mundur Air Nanti kita cobain Seperti apa Terus ada juga Di sini ada klakson juga Jadi kalau klakson Kanan-kiri Lihat Ini tangan kanan saya Ini tangan kiri saya Masih bisa ngelakson Ada pilihannya Dia punya deck Yang rata Terus di belakang Yang asik nih Di bawah jok ini Anda masih dapat bagas Jadi Nanti baterainya Akan kita bahas Sebelakangan Baterainya tidak ada Di bawah jok ini Karena dia baterainya Ada di bawah deck sana Jadi baterainya Tidak bisa dibongkar pasang Dengan mudah Harus bongkar-bongkar bodi dulu Jadi bukan model yang Apa ya Bisa dibawa Ditenteng Terus di Cas di dalam rumah Oh dan seperti biasa ya Ada MCB di sini Khas motor listrik Terus dia punya Suspensi yang Rata-rata Skuter Matic biasa Di depan pakai teleskopik Di belakang pakai Sepasang Sockbreaker Dan sepertinya Sockbreakernya di sini Tidak ada setelannya Yang asik lagi Itu melihat bannya Karena dia punya Ban yang cukup kekar Dia pakai pelek 13 inci Dan kita harus Mengapresiasi Usaha polytron di sini Dia berusaha untuk Membawa motor ini Ke Indonesia Dengan Komponen lokal Salah satunya adalah Pelek depan ini Itu buatan Cemco Dia punya dimensi 13 inci Di depan bannya 110 profil 70 Ring 13 Di belakang juga Pakai ban 13 Dan lebar Dia pakai ban profil Lebarnya 130 Profil 70 Ring 13 Jadi kalau dilihat Dari depan dan belakang Itu dia Motornya keker banget Padahal dimensi motornya Tidak besar-besar banget Keren pokoknya Lalu sistem pengereman Dia juga sudah pakai Rem cakram Di depan sini Dan enaknya lagi Kalau kita lihat Tuas remnya itu Tebel Jadi enak megang Mantap Iya kan Ini ada Peranti keselamatan juga Ada mata kucingnya Di kiri dan kanan Jadi kalau anda Nyeberang jalan Itu masih kelihatan Dari mobil yang Ada di Sebelah sana Dan sebelah sana juga Oke Ini adalah kunci yang Disiapkan politron Untuk motor ini Dan ada Remote nya Di remote ini Anda bisa ngunci Dan itu alarm ya Mas bro Jadi kalau alarm ini Dibunyikan Terus motornya Di senggol-senggol Dia akan Hidup Terus motornya Tidak bisa didorong Jadi ngunci ya Terus ini Dia bisa keyless Jadi kalau ada pencet ini Otomatis akan nyala Jadi bisa dipakai Motornya Dan kuncinya ini Tinggal anda kantongin aja Ya kan Atau bisa juga sih Kita matiin dulu ya Langsung dari sini Dan dia Ada shutter key lock nya Terus bukanya pakai ini Belakangnya Seperti biasa Terus Dari kunci setang Kalau Geser ke kiri Buat buka jok Lalu geser ke kanan Dia hidup Pirometernya Dia ada yang digital Dan ada beberapa lampu indikator Di samping kiri kanannya Yang digital ini Ada kecepatan Ada Ini adalah Baterai Terus ada trimeter Dan nodometer Dan ada lampu jauh Lampu dekat Ini SEM nya Kiri Kanan Kebalik ya Kiri Kanan Dan Hazard Lalu disini ada beberapa indikator juga Ada D Ada S Nah ini Karena ini masih prototype Jadi masih ada beberapa yang Bisa berubah Mas bro Nanti kita akan cobain Kalau motornya sudah Ready Untuk dijual Ya kan Sementara itu Kita akan Cobain dulu di parkiran Seperti apa sih Rasanya Motornya Dan suspensinya Dan remnya Oke Motornya adalah Hub motor Dia pakai Motor dari QS motor Berkekuatan 3000W Atau 3KW Dan dia langsung dipasangkan di Pelek ini Lalu Dia Mempunyai baterai yang Cukup besar Dengan sistem kelistrikan 72V Baterainya itu 3,7KW Jadi Motor ini Itu bisa Dikebut sampai 90km per jam Wih Mantap ya Jadi Dari kecepatan itu Rata-rata nih Kalau anda bawa motor ini Dengan kecepatan rata-rata 40km per jam Itu Oleh politron Dibilang Dia bisa menempuh jarak Sekitar 120km Wih Jadi Rangenya Cukup jauh Untuk anda pakai harian Kalau jarak dari Kantor ke rumah Bolak-balik 20-30km Tidak ada masalah Setiap hari Bisa di charge Dan Anda bisa menempuh jarak Cukup jauh Bahkan untuk Ngelayap-ngelayap dikit Itu masih bisa Hanya sayangnya memang Baterai ini Tidak bisa Dicopot Untuk di charge Di dalam rumah Karena baterainya besar Berat sekali Katanya Baterainya Itu beratnya saja Itu bisa Hampir 40kg Jadi Ya memang Berat banget ya Kalau mau Nenteng-nenteng Baterai yang beratnya Cukup berat itu Nah Si KS motor ini Itu dipasangkan di belakang Di arm yang cukup panjang Karena Dia kalau lihat As rodanya disini Itu As armnya ada di Bawah sini Jadi Ini travelnya panjang sekali nih Armnya nih Nanti kita akan Cobain sedikit Rasanya di Jalanan sini Mungkin Karena parkiran ini Rata jadi Tidak terlalu banyak Tapi kita bisa Cobain sedikit nanti Bagaimana Respon suspensinya Tapi Menarik sekali Melihat Fox Air ini Karena Bodinya Desainnya menarik Dia modern banget Lampunya sudah Full LED semua Bannya besar Dan Motor Listriknya Hap motornya ini Cukup bertenaga 3KW Penasaran kan Seperti apa Sekarang kita Cobain Saya pakai Riding Gear Oke Oke kita hidupin Motornya Terus Sudah Terus kita Oh dia langsung On Kita jalan aja Kalau gitu Oh halus Wow Ini sama dengan Polytron EV yang Dia start dari Nol itu Nggak nyentak Mas bro Jadi Kalau cobain ya Tuh Kita perlu Interigas sedikit Dia juga Oh Responnya halus Ini sih Menyenangkan nih Raya gini Wow Halus ya Oke Sekarang penasaran Dengan motor 3KW Seperti apa Rasanya Dia Coba betot ya Dari 20 Wow Tau-tau udah 46 km per jam Enak Enak juga ini Responnya Tarikannya Boleh lah Wow Walaupun ini Sudah Masih prototype Masih purwa rupa Jadi Masih banyak Penyempurnaan Yang bisa dilakukan Sebelum jadi Produk Massal Yang dijual Nanti Tapi Ini sih Oke Banget Ini Wow Tarikannya Tarikannya oke Oke Wow Itu dari Tarikan ya Terus kalau dari Posisi duduk deh Kita Duduknya Masih berasa ya Masih berasa Jok Joknya itu Lebar Yang masih berasa Menurut saya itu tadi adalah Posisi decknya Decknya cukup tinggi Dan Jadi Duduknya jadi Berasa agak jongkok gitu ya Tapi untung Motor ini Punya jok yang cukup lebar Dan empuk Empuk banget Sehingga Lewat jalan Mungkin kedengeran Suara saya agak Apa Bergetar gitu ya Karena ini Jalanan konblok Dan Ini rasanya enak banget Joknya Empuk banget Sedangkan suspensi Masih bisa meredam Dengan baik ya Terutama bagian depan Itu enak banget Dan Bannya Lebar Sehingga dia Pada saat belok Seperti ini Wow Enak Enak Bannya lebar Enak banget Dan Masih bisa dibikin lebar lagi Karena masih belum Maksimal Kalau menurut saya Masih bisa di upsize lagi Bannya Mungkin Naik 10mm Depan dan belakang Itu jauh lebih enak lagi Pastinya nanti Depan dan belakang Sedangkan suspensi Dia punya Karakter yang empuk juga Walaupun sebenarnya Di belakang Masih bisa dimaksimalkan Reboundnya Tapi ini sih Posisi ridingnya Nyaman banget Untuk sebuah Skutik Tadi saya bilang ya Setengah Maxi Enak banget Tenaganya Terus posisi kaki anda Bisa Ada pilihan Di bawah sini Dan dia lebar banget Decknya Atau anda bisa Agak maju dikit Seperti itu ya Jadi dia Bisa agak-agak Maxi gitu Selonjoran Taruh di depan Ada pilihannya Mantep 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 Enak Posisi stangnya juga enak Dia gak terlalu Rendah Jadi agak tinggi Jadi enak banget Ini Posisi stangnya Sportif banget Dan dia Spidometernya terbaca Dengan jelas Gak terlalu Silau dari Sudut angle nya Itu pas gitu loh Menghadap ke kita Gak Kalau terlalu Nangakan bisa Silau Dengan Langit di atas ya Ini sih Kita gak sabar nih Buat nunggu Produksi massal Dari motor ini Dia halus banget Mesinnya Responsif Motor listriknya Wow Ditarik dikit Wow Cepet banget Aksel harusnya cepet banget Enak Enak Terus yang buat Yang belakang juga Bonceng juga Joknya lebar Jadi pastinya Buat boncengan ini Sangat-sangat Enak Pasti ini Ini sih Comfort banget Motor ini Udah gitu dia Pemanangan di depan juga Windshieldnya masih bisa dimaksimalkan Buat yang suka Jalan agak jauh Karena motor ini Katanya bisa sampai 120 kilo ya Jadi Buat Nerpaan angin itu Bisa anda maksimalkan Windshieldnya bisa ditinggiin lagi Wah Ini sih Potensi banget ini Motor listrik ini Seru Seru Aduh kapan ya ini dijual Sama polytron ya Anda pasti pengen Coba ini ya enggak Penasaran kan Buat jalan jauh Sama dong sama saya Iya enggak Aduh Mantap Nah gimana teman-teman Polytron Fox Air yang baru ini Dia Tampilannya Menarik Dengan semua fitur-fitur modern Lampunya sudah LED Ya kan Dia punya ban yang juga besar Jadi harusnya handlingnya di jalan raya Motor ini juga Enak Memang tidak ada Spesifikasi mengenai bobot Sehingga Kita enggak bisa membayangkan motor ini seberat apa Tapi kalau hasil dari Kita cobain tadi Motor ini enteng banget Ya kan Nah Bagaimana menurut anda Bagaimana pendapat anda mengenai Motor ini Silahkan tinggalkan komentar anda di bawah Dan juga bagikan teman-teman anda Yang ingin tahu mengenai Motor-motor baru terutama dari polytron Siapa tahu mereka lagi mencari motor listrik Siapa tahu dan Ini adalah motor yang Dia cari Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Dan Jangan lupa main-main ke website kami www.autorider.com Dan follow juga kami di Social media kami Instagram dan TikTok kami di At Autorider.com Sampai jumpa di video kami yang lain Da' Sampai jumpa Sampai jumpa di video kami